ok hai berjumpa lagi kita di dalam channel ini ok pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan isu-isu panas dimana isu ini baru saja admin dapat dan admin terima dan admin jumpa ok sebelum admin mulakan admin minta bantu admin tolong tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda semua sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel admin ini buat anda semua terima kasih bagi yang telah lama mengikuti channel ini admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana anda saya telah memberi admin satu sokongan yang amat bermakna bagi diri admin apa yang admin dapat apa yang admin jumpa pada hari hari ini ianya sangat menggenggarkan menggenggarkan buat seluruh-seluruh rakyat Malaysia dimana Zahid mudarat lebih besar jika BN bersama BN kata Zahid Hamidi pengurusi barisan nasional iaitu UMNO keputusan BN untuk bekerjasama dengan PH bagi menubuhkan kerajaan persekutuan selepas PRU15 dan bukannya dengan PM seperti penggal lalu adalah kerana kerjasama dengan BN akan membawa lebih banyak mudarat kata pengurusnya amat Zahid Hamidi Zahid berkata BN membuat analisis berkenaan gabungan politik mana yang akan membawa paling kurang mudarat kepada BN dalam jangka panjang apa yang dikatakan Zahid kami buat analisis bukan sahaja sekarang tapi untuk jangka sederhana dan jangka panjang mudarat mana yang kurang yang harus boleh terus relevankan UMNO katanya dalam wawancara yang disiarkan secara langsung di saluran YouTube NRC channel semalam justru katanya lagi UMNO memilih untuk berpihak kepada PH kerana ia akan menjamin survival politik parti itu dan BN bersama PH UMNO ada potensi besar untuk menang semula kawasan yang dulu dapat kurang undi kita boleh gali semula potensinya katanya Zahid Hamidi tanpa menyebut sebarang nama secara khusus Zahid mendedahkan ada dua ahli MT yang tidak setuju dengan bekerjasama dengan pakatan harapan siapakah ahli menteri yang disebutkan Zahid Hamidi yang Zahid Hamidi dedahkan ini tak lebih apa yang dikatakan Zahid Hamidi tak lebih dua orang anggota MT yang tak setuju katanya sambil menambah walaupun ada perbezaan pandangan semula perlu akur apabila MT sudah mencapai keputusan muktamad adakah ini tidak demokratik adakah saya guna kuasa autoritik ataupun saya seorang diktator yang buat keputusan sendiri saya jaga kepentingan parti katanya Zahid Hamidi Zahid sebelum ini berdepan bantahan dalam BN kerana didakwa mengambil keputusan menyokong pengurusi PH Anwar Ibrahim bertentangan dengan keputusan gabungan itu pemimpin MCA dan MIC juga menggesa Zahid meletakkan jawatan sebagai pengurusi BN semalam Zahid berkata dia telah memaafkan pemimpin tersebut dan berkata dia faham mereka berdepan tekanan dalam yang hebat timbalan Perdana Menteri itu juga berkata dia telah memaafkan 10 ahli Parlimen UMNO yang dikatakan menyokong pengurusi PN Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 jangan dikenang peristiwa yang sudah berlalu mari kita sama-sama move on sahaja bentuk gagasan baru perkukukan parti siap siagakan parti untuk hadapi landscape politik baru ketepikan perbezaan antara kita katanya Zahid Hamidi mengulas rasa tidak senang beberapa pihak terhadap kerajaan UMNO dengan DAP dalam kerajaan Zahid berkata kemarahan itu patut dihalakan kepada bekas Perdana Menteri Dato Mahadir Muhammad menurut Zahid Hamidi Mahadir patut dipersalahkan kerana mendoktrin selama 22 tahun dan memberi gambaran yang sangat negatif terhadap DAP akhirnya Mahadir mendakap parti itu dia yang bawa DAP masuk dalam kerajaan PH selepas PRU 2018 katanya Zahid kita lihat bersatu juga mendakap parti itu DAP begitu juga dengan PAS sebelum ini parti yang belum lagi adalah UMNO dan BN katanya sambil memberi jaminan dia tidak akan mengendaikan falsafah UMNO walaupun bekerjasama dengan DAP pernah lantang mengkritik DAP Zahid bertukar nada selepas penubuhan kerajaan baru apabila berkata DAP telah memberi jaminan untuk akur dan patuh dengan empat perkara yang digariskan dalam perlembagaan persekutuan termasuk berkaitan agama Islam dan keistimewaan orang Melayu Zahid kemudian berkata BN yang hanya meraih 30 kursi parlimen sepatutnya bersyukur kerana mendapat jawatan menteri yang lebih banyak berbanding DAP yang memenangi 40 kursi parlimen kita bernasib baik kita hanya menang 30 kursi diberikan 6 jawatan menteri penuh ada parti yang menang 40 kursi tapi dapat 4 menteri sahaja tak bersyukur kepada Allah jika tak berterima kasih kepada yang memberi terima kasih kepada Anwar kerana beri peluang untuk kita jadi menteri dan timbalan menteri katanya apabila ditanya jika BN berpuas hati diberikan 6 jawatan menteri dan 6 jawatan timbalan menteri jadi sekat itu saja info-info ringkas info-info panas yang admin ingin kongsikan kepada Anda pada hari ini info-info free buat Anda semua jadi bagi yang baru saja melihat channel ini jangan lupa bantu admin tekan butang subscribe dan jangan lupa juga tekan butang lonceng supaya Anda semua sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua bagi yang sudah lama mengikuti channel ini mencapkan ribuan terima kasih banyak kerana Anda telah beri admin satu sokongan yang amat besar dan bermakna bagi diri admin oke dari itu info ringkas dari admin pada hari ini salam jumpa dan salam kenal semua bye-bye selamat menikmati selamat menikmati